Intro Dan Arab masih terus menggoyang pemain-pemain dunia yang bermain di Eropa Yang terakhir ada godaan sebesar 200an juta euro dilayangkan kepada Mohamed Salah Untuk menggoda dia kabur dari Liverpool Dan so far membuat Jurgen Klopp mencak-mencak Dan gue sebenernya sedikit surprise bagaimana Liverpool kok tidak tergoda ya ternyata Untuk mengamini dan menerima tawaran 250 juta atau sekitar 4,1 triliun rupiah Dari Al-Ithihad bahkan sudah menyiapkan jad pribadi dan lain-lain Untuk bisa membuat salah yang katanya bisa lebih nyaman bermain di negara yang mengandut agama Islam Dimana salah pun juga omat muslim Dan juga kita lihat bagaimana manis sekarang katanya begitu nyaman Karena bisa dengan lebih nyaman ya Salah itu muslim yang modern Dan Natalnya dia ngerayain Natalnya dia ngerayain Sampe dihujat sama orang-orang Betul Dan itu tiap tahun dia ngerayain Natal Menurut kalian ini Pakai baju Natal Apa yang menurut kalian akhirnya Nggak bergembing gitu untuk akhirnya Nggak mengiakkan tawaran 250 juta Belum kan? Belum menolak juga kan? Masalah nggak menulis di statement bahwa Gue nggak akan keinginan Tanggal 9 ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 ya? Ini nggak ada batasan ya? Ada Awalnya tanggal 20 3 minggu ya? Awalnya tanggal 20 Dipercepat jadi tanggal 7 atau 9 gitu Dan salah pun belum bergembing tadi yang Panji bilang juga Belum menampik Belum menyetujui juga Denolusi sosmed juga enggak Baru klub doang yang udah ini ya menjak-menjak ya? Ya karena emang brusatan mereka lebih panjang Jadi mereka masih bisa Ayo loh sini loh sini loh gitu Dan ya cuman emang beda konfrederasi kok sih Bisa apa gitu? Nggak Fakta FIFA itu yang panjang Balik lagi Kalau ke situ selesai sudah Cuman ya dengan tawaran seperti itu Dengan umur 31 tahun Kontrak masih 2 tahun Gue mengerti kalaupun sampai akhirnya salah stay Dan mungkin tahun depan dia ke Saudi-nya Karena tahun depan pun harganya mungkin masih bisa segitu Ataupun kalau turun-turun juga dikit-dikit aja Karena kontrak juga masih setahun lagi Belum bisa pakai Bosman Rules Artinya tahun ini mungkin bisa menjadi tahun terakhir Berbagi salah di Liverpool Lalu tahun depan dia ke Saudi Kalaupun tawaran masih ada gitu Dan baik salah maupun Saudi dan juga Liverpool Sama-sama untung Tahun depan salah dapet duit Liverpool dapet duit juga Dan Saudi dapet pemain sekaliber Salah yang cuma tidak setahun dari sekarang gitu Buat gue gak ada urgensi buat salah pindah sekarang sih Dipada tahun depan Mungkin kalau tawarannya datang di Juni atau Juli gitu Juli gue rasa iya Karena kan Liverpool bisa jadi penggantinya kan Dapet duit banyak Lo bisa berhenti pengganti gitu Tapi kalau sekarang kan udah gak mungkin Gak itu Saudi tau itu Ditaruh di akhir-akhir gitu kan Lo gak mungkin ada pengganti gitu Sementara Tapi Neymar juga cukup cepet Nyatanya langsung pindah Ya karena PSG udah nyapin pengganti Dia udah banyak Dia udah dijual sih Bahkan Bape cabut pun sebenernya udah diset juga sama Enrique kan siapa aja yang bakal dateng gitu Nah kalau untuk kasus salah ya gue rasa agak gak mungkin juga kalau dia memang cabut-cabut sekarang gitu Melihat yang tadi kemungkinan dia untuk itunya gak ada gitu Cuma kalau yang tadi seperti yang tadi bilang Misalnya tahun depan ada tawaran seperti itu lagi ya why not gue liat Kalau ngeliat sekarang kan Liverpool punya lima ya penyerang-penyerang yang kualitasnya mirip-mirip gitu Kalo lu Kalo apa Salah gak ada Salah gak ada ya lu masih Tapi kan dalam perjalanannya kan selalu ada cedera mulu kan Louis Dias malami cedera Jota malami cedera Jota malami cedera Jadi lu memang harus punya 4-5 pemain dengan kualitas sama Jadi gue gak mungkin kalau dia akhirnya disuruh cabut sama si Tapi gue surprise tadi coach di awal FSG kan business minded banget lah Kok dia gak tergoyang 250 juta gitu untuk dapetin Oh salah mah bisa kita ganti dengan yang lain dengan 250 juta Gue bilang ini bukan karena FSG Karena feeling gue salah gak mau Salahnya gak mau Salahnya gak mau Dan gue lebih setuju tahun depan Oh Tapi kan begitu kalo klubnya insist untuk menjual sebenernya bisa menjadi perang juga Enggak Lu liat aja Neymar Eh Mbappé sorry Klubnya insist menjual Mbappé No I'm not going anywhere Dan ini ada hubungan lagi dengan Salah dan Klopp Klopp bicara, gue gak mau lu pergi Kalo lu mau pergi mungkin tahun depan Lebih realistis Jadi tolong stay disini Mereka punya hubungan baik kan Dan Liverpool juga lagi bagus-bagusnya Bukan lagi jelek Iya kan Jadi mungkin dia bisa meraih trofi lagi tahun ini Gue gak tau apa bentuknya Audi Cup atau apa Gue gak tau Cuman at least bisa meraih trofi Peluangnya masih ada lah Liverpool Entah itu juara apapun lah UL UL Oh Liga enggak kok sih Bisa aja Liga itu masih terbuka gue bilang Termasuk Liverpool Jadi feeling gue sih ada pembicaraan itu Makanya Kalo salah minta Klopp Gue pengen cabut sekarang FSG gue pengen cabut Dijual itu bareng Iya Tapi kalo misalkan let's say Kloppnya belum 7 Desember bisa aja kalo Desember Iya Kalo Desember Si Liverpool dapet pengganti bisa aja Bisa jadi Tapi kalo ngomongin bagaimana Kalian Gajinya berapa di tambahin sama si Itihat itu? 750 Kayaknya gede lah pokoknya 750 Segede Ya gak gede dong sekarang dia 400an Sekarang 250 deh Lebih lah Pokoknya 3 kali lipat ya dari sekarang Ya udah 7,5 Gak berarti Gak setau gue dia 400an Paketnya itu dia mau dipesatkan Lu coba cek salah gajinya berapa 7,5? Gak begitu besar ya Gak begitu besar Minimal 10 kali lipat Pokoknya dia Dibilangnya 3 kali lipat dari Dari Iya dia besar lah Ya kalo 3 kali lipat juga gak besar 18 juta per tahun Ya pokoknya besar lah Lu suruh pilih salah atau dodo Ya mending salah kemana-mana Beda kok Marketingnya mah lagi gedean Buat Saudi Buat Saudi Buat Saudi Buat Saudi Buat Saudi 400 ribu ya per pekan 400 ribu Enggak terlalu gede ya Enggak Gak sampai dua kali lipat 400 ribu Pantesan ditolak Ini Lagi ketemu benang merahnya Cuma dua kali lipat Gak sampai dua kali lipat Gak dibilangnya tiga kali kok Kalo kata gua bukan soal Gaji yang ditawarkan sih Kalo soal gaji Saudi mah tinggal merem Tinggal nulis cek kosong Mungkin bisa ke Eh belum tentu Ziyek Ziyek batal Ya Ziyek Itu sih banyak storynya Kalo Ziyek bisa kita bahas Dalam arti gak asal cek kosong Dan ini Sekarang kan yang minat Siapa tuh nanti kata Mas Ali bilang Ya bener Ganti dong kalo 2,45 juta Ya gede emang Gede berarti coach 400 Enggak dong 400 kali itu 1,6 Per pekan 6 kali lah Ini per pekan Per pekan 2,4 per pekan coach Per pekan Berarti 6 kali lipat dari gaji Masa sih 6 kali coach Ya kalo soal gaji di Saudi Gini lah Ini gue pengen menampil soal Gila sama kalo per pekan Hendo ya Yang Hendo bilang Gila salah Gak mau nerima sekarang Gila Kalo apa yang Geria bilang bener Gila salah mengurut Makanya ini bukan soal uang Tapi mungkin komitmen dengan Liverpool Dia masih nyaman dengan Jurgen Klopp Salah itu masih top loh Di Eropa Yes Maka dari itu tahun depan Lebih make sense Makanya gue bilang tahun depan Dan di umur dia segitu Dia termasuk yang pernah cedera Cuman ya fit Hampir sering fit gitu Dibandingkan cederanya Dan dia masih menjadi salah satu pemain penting Di Liverpool Dan kalaupun tahun depan Ini ya masih terbuka lebar Masih 20-an gol Iya Masih pilih kontribusinya Buat yang Pemain mantan Liverpool Yang ke Saudi sekarang bilang Hendo bilang bahwa Kita ke Saudi bukan karena uang Itu bullshit Alah bullshit Dan salah pun ke Saudi Karena uang Makanya itu Hendo dihajar sama semua orang Iya Itu buat gue Dan gak ada salahnya juga Tapi kan ini karena Hendo Lu pernah melihat udanya sendiri Dia bilang gak akan Pindah ke apa Dia ibaratnya menganggap Liga-Liga Minor ke Arab Itu bukanlah sesuatu opsi lah Iya Dan sekarang jadi kayaknya dia Menderita Dia bilang alasan dia Gue tidak diberi penawaran sama orang Ini karena bumper ya Dia jatuhnya Kalau lu gak diberi penawaran ke Liverpool Crystal Palace masih mau lu kok Lah dia gak mau berhadapan dengan Liverpool Oke Lu ke Liga Jerman Lu ke Liga Spanyol Lu ke Seri A Oke Kenapa harus ke Arab Ya mau di duit Dan gak ada salahnya Cuma jangan hipokrit Ngerti gak? Eh sama kayak kita lah gue bilang Lu ditar 10 kali lipat siaran di Arab Gue berangkat lu besok Gak usah mikir gue Dia lebih hipokritnya dibilang karena itu Karena dia datang ke negara yang Anti LGBT Lebih kesitunya Sementara kan dia termasuk yang paling kenceng doang LGBT kan Band nya pake itu Lace nya rainbow lace juga Emang makanya dia bilang di hipokritnya disisi itu Ya kalau dari sisi duit ya Dia selalu bilang enggak Cuman kan dia balik lagi gak mungkin loh Lu korbankan ide lu demi duit That's okay Walaupun yang dia bilang Yang betul-betul narik gue kesini Sebetulnya Gerard Dengan konsep dia Dengan ini loh gue pengen begini Gue pengen begini gue butuh bantuan lo Dia lebih tertariknya dari sisi itu Ya sure Dia kalau digaji di bawah Liverpool masih tertarik gak? Enggak pasti Pasti enggak Boong aja iya Udah gak bisa ngerti bahasanya Dikiranya kita goblok gitu loh kan Gak ngerti gitu-gitu kan Yang memastikan dia dapet playing time ya juga disini kan Kalau dia pindah ke klub yang Indonesia Dia yakin playing time masih Dia main di Serie A di Bundesliga Dapet playing time juga Main di Getafe ya sama Greenwood mungkin Karena kan dia pengen main di tim Bukti masih kepanggil kan Masih-masih Dia mau main di Midquire aja ke Tau Gil Emang itu mas Southgate emang ngawur ya Tapi buat yang nanya tadi Banyak yang enggak tahu Kalau hipokrit apa itu Hipokrit ada sejenis dari Ku Daniel ya Tapi kalau ngomongin Hipokrit topamus Arap Kok gak ada yang tertarik Untuk ke kelas DGA Sampai dia bikin video Lagi training Soal lagi bugar Ini lagi jualan nih Gue agak sedikit sedih gitu Lihat legend Nya MU Bahkan Pemain yang Dengan gaji 400 juta juga Pada pekan Sampai harus dijual dirinya sendiri Lagi latihan dalam keadaan bugar Bahkan main di aja Laku ya Iya Kenapa menurut kalian DGA Nggak laris manis di pasaran Selain karena gaji ya Mungkin kalau di Eropa Gajinya lalu besar Ya nggak tahu Kerja agentnya yang baru ditanyakan lah Buat gua sih Kerja nggak agentnya gitu DGA sih ya udah Sebagai pemain kayak begitu Dengan kualitas seperti itu Harusnya tinggal Ongkang-ongkang kakin gue Club yang nawar dia Masa nggak bisa nyariin Club MU aja Agent Greenroot bisa mencarikan Club Masa Agent DGA nggak bisa mencarikan Club Buat gua sih Kerja agentnya sih Yang patut gua pertanyakan gitu Tapi kan di luar agent pun Alas ususnya Arab pun kalo tau Ngeliat ada free transfer di DGA Merem gitu Oh DGA kibur bagus nih Berarti ini nggak sebagus itu dong Di mata Arab juga Nggak kan Mas Fans ini ntar dateng mas Yang reduk Dia legend kita gitu Tapi kan emang biasa aja Menurut gua Terakhir-terakhir emang udah abis Ya tapi secara umum Masih panjang lah Buat main Liga Arab Masa Iya sama Mendy Dia kalah Gua nggak ngerti Dimana menurut lo Nilai dia yang menjual Buat secara komersial Ya karena Bener kata Ademah Sarri Ada bener juga bahwa Akhir-akhir dia di MU ini kan Iya Belum banyak lingkungnya Walaupun namanya sepak bola ini Sebelas lawan sebelas Cuman Keeper ini kan Paling keliatan kalo bikin kesalahan gitu Kayak kemarin aja Onana menghadapi Arsenal Nampaknya jelek Buat-buat kan bagus-bagus aja gitu Cuman karena namanya Moment itu bisa kejadian Ya seperti DGA juga Disebut sering blunder di akhir-akhir Sering nggak fokus Ya bahwa itu fakta Cuman itu yang kecap Mungkin sama klub-klub di luar sana Yang mau nangkep DGA Padahal ini Keeper kualitas gitu Dia pengennya balik ke Spanyol lagi kan Film gue bukan kualitas Bukan masalah kualitas Atau dia bukan itu Murni film gue gaji Lah tapi kan Arab gaji Ya tadi 2,4 juta Gak semua orang mau ke Arab Berarti dia nggak mau ke Arab Wah itu mungkin Itu make sense Dia sebenernya mau ke Eropa kan Dia masih punya harga diri mungkin Pun Chase dia aja nggak mau ke Arab Oh iya Apalagi DGA Emang semua pemain bola matre Enggak Tapi Chase ini pilih-pilih juga ya Nggak tahu diri ya Tapi Ramos juga nggak mau ya Kroos nggak mau juga Kalau Ramos oke lah Masih banyak yang nggak mau Cuman karena mereka nggak semua itu bisa dibeli dengan duit Ya kecuali Dodo ya Itu beda Kecuali kita lah ya Bukannya lebih milih pensiun ya Kalau Bukannya ada 42 tahun Ya masih bisa lah main di Arab ya Selevel itulah divisi 3 Kalian melihat mungkin gak DGA main lagi musim ini? Karena kalau ngomongin Liga Liga Spanyol kan nggak mungkin Bayar kalau dia ngadarin gajinya Loh Kalau dia Kalau di loan Mas Bidu Kalau dia transfer Dia kan free transfer sekarang Iya 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 Jadi setiap saat dia bisa Ya kalau dia mau nyamain di Arab Siapa yang mau bayar gaji dia? Nggak ada Nggak ada Di Spanyol ya Semua keepernya kan bentukannya kayak David Raya Modelnya kayak gitu gitu Iya 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 Bukan modelnya si De Gea Bahkan ya di Spanyol pun Apalagi lu bicara di Paling cocok sih seri A Tapi obel kan GmN nya belum begitu Mas Masih jadul juga kalau belum gue Iya si Mio ni Masih bisa ya kecuali itu ya Maksudnya dia bayar yang balik Cuman kan kualitas sama obel Jadi dia jauh juga Iya makanya nggak bisa Seri A deh paling cocok Ggadu sama bayar gajinya dong brx Dan kayaknya sih emang bakal turun sih gajinya Dia kan gak bisa maksain bakal level segitu Dia kan Berusaha untuk tidak I mean dia 10 tahun nggak kerja pun masih bisa hidup Iya 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 Tapi kan buat Kalau dia masih ambih sama di Eropa Ambi apa Dia di Timnas juga nggak dipakai Iya Jadi dia mau pelan-pelan santai liat-liat dulu siapa tau Ada yang cedera patah kaki dimana Semua kan bukan doain tapi kan bisa terjadi Mungkin cocok nanti gantiin ini Siapa? Siapa si? Kalender yang? Oh Kalender Amerika Inter Miami Masih juga bayar gajinya Dia kan udah cap salary capnya udah tembus batas di Inter Miami Ya bagus sih Bukan Inter Miami tapi yang lain Satu dari DGA nya Apakah dia emang pengen main di liga-liga tertentu Kedua dari agentnya apakah dia bisa nge-reach club-club tersebut Kalau kualitas gua yakin masih Gua rasa bukan agentnya Gua rasa lebih I mean se level DGA pasti agentnya hebat lah Tapi feeling gua sih murni karena gaji Dan bisa juga dia mau ngeliat dulu sikonya seperti apa Mungkin sampai winter break Kalau nggak ada yang patah kaki dari keeper-keeper itu Baru dia pilih yang baru dia nurunin gajinya Ya usung-usungnya ngalah juga ya Karena udah ngalah juga ya Laku juga ya Karena akhirnya menurunkan keinginannya Dan juga ambinya untuk dibayar lebih murah Ya Toto Atau mungkin dia akhirnya menurunkan ambinya untuk bermain di liga seringgi Dan main di liga seringgi Sekarang klub besar contoh Neuer Fitt Oke Terus kakinya patah lagi Kan dia butuh keeper yang hebat Atau klub besar atau EMU Bukan EMU mungkin Chelsea mungkin Chelsea atau Kalau ada keeper inti Ya keeper inti Yang mengalami cedera lama Dia pasti dipertimbangkan Atau jadi keeper kedua Kan sering juga tuh Kayak sih Mana ada keeper dua empat ratus ribu sepuluh Iya maksudnya Tapi untuk keeper kedua lu harus nurunin gaji Gak mungkin Di klub gede tapi lu jadi keeper kedua Tapi ku rasa dia gak mau juga jadi keeper kedua mas Iya beda-beda tipis lah Rena sama degi Karena ngegum mending nganggur Enak lu Enak Tinggal life doa Lu gak tau rasanya gimana lu punya jutaan di bank account terus lu nganggur Nikmat Tapi kan kadang ada Kata orang Setengah tahun doang cukup Ketika lu punya duit segini Pasti lu punya keinginan yang lebih lagi Dipada duit segini Tapi kalau sebagai atlet beda lah Lu harus tetap anas Gua punya 100 miliar Gua happy Gua gak akan kerja lagi Tapi kita gak mau kekayaan Tapi kita akan membahas topik yang gak kalah selain satu ini Pensiun Tidak Tidak